Selamat sore kepada dokter dan teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan topik saya yaitu Servicitis pada Unta Betina, Camelus Dormidarius di Mesir. Jadi untuk pendahulannya, efisienci reproduksi yang rendah pada Unta menjadi masalah yang signifikan. Dan performance reproduksi Unta secara alami dianggap rendah. Oleh karena itu, gangguan reproduksi sangat penting untuk dikenali terutama ketika berhadapan dengan hewan genetik unggul. Seterusnya secara umum, repeat breeding, penolakan kawin, dan kesulitan dalam proses breeding telah dilakukan sebagai keluhan umum pemilik Unta Betina. Sedikit penolakan terkait Camelus Dormidarius, spesies tenak yang umum di bahagian subtropik kering di Afrika dan Asia. Unta lebih unggul daripada semua tenak lainnya dalam hal ketahanan pangan yang berfungsi sebagai sumber utama susu, daging, dan tenaga kerja. Terkait geografinya, Ethiopia merupakan salah satu negara yang mempunyai populasi Unta terbesar di dunia. Dengan hampir 1 juta populasi Unta, produksi Unta terganggu dengan pelbagai jenis penyakit yang menyerang. Salah satunya, masalah kebiasaan pada Unta adalah infeksi parasit dan bakteria. Untuk terkait jenis penyakit ini, menggunakan 500 peneliti ini menggunakan 500 eko unta betina dewasa yang tidak amil. Jadi disembeli di tiga rumah potong hewan di Mesir dan dikumpulkan dan diperiksa dari Januari 2016 hingga Januari 2018. Organ reproduksi Unta dikeluarkan dengan hati-hati secara aseptik untuk prosedur pemesaan lebih lanjut. Dan organ yang digunakan itu, yang diterliti itu vagina, terus cervix, dan uterus. Diagnosinya menggunakan pemesaan histopatologi, spesimen jaringan yang difiksasi dengan pemalin dari organ cervix dan untuk perwarnaan digunakan hematosuzilin dan iosin. Diagnosisnya, untuk identifikasi bakteri, sampel yang dikirim untuk identifikasi adalah dari organ cervix yang menunjukkan kelainan patologis. Jadi digunakan melak agar untuk setokokus dan kolonibacterium, terus enterobacter spesies menggunakan mekoki agar dan iosin metilin bulu agar. Pseudomonas spesies untuk Pseudomonas agar-based CN agar, Samonella, Staphylococcus aureus, Bacillus spesies, dan Candida albicans. Terus bakteri yang ditemukan, Staphylococcus aureus, Klebslea pneumonia, Pseudomonas aeruginosa, dan Enterobacter cloaca. Hasil dari penelitian ini, 4.8% dari total sampel atau 24 kasus menunjukkan lesi pada cervix, 4.2% inflammatory relation, dan 0.6% adalah non-inflammatory relation. Acute cervicitis, 11 kasus ditemukan, 2.1% mokoporulin hemorrhagic, dan porulohemorrhagic cervicitis. Berikut adalah gambar untuk mokoporulin cervicitis, 7 kasus yang ditemukan, seterusnya hemorrhagic cervicitis, 2 kasus ditemukan di cervix, dan porulohemorrhagic cervicitis didanosis pada 2 kasus, kelihatan isidat kekuningan. Untuk pengendalian dan pengembatan, jadi yang dari jurnalnya, hewan batinnya harus dievaluasi secara makrobidus, secara rutin untuk pengendaliannya, terhadap gangguan rahim, terutama sebelum musim kawin. Untuk pengendaliannya, ditambahkan dengan antibiotik yang tepat untuk meningkatkan efisiensi reproduksi tenak ini. Aftab setaka yang saya gunakan adalah seperti berikut. Terima kasih. Jadi, terkait jurnal ini, kan tadi saya bilang ada 3 organ reproduksi yang digunakan, vagina, uterus, terus cervix. Jadi, saya tidak masukkan ke dalam ini, jadi dia ada menggunakan PCR untuk deteksi boven herpes virus, tapi di kasus cervix, cervicitis tidak ditemukan. Yang ditemukan adalah pada kasus vaginitis. Seperti berikut, Karen. Dan kasusnya ada 2, ditemukan 2 dari sampel isolasi.